salam ala nabi muhammad masya Allah luar biasa anu ibnu dari rancawiru rancawiru, santri dari rancawiru tepuk tangan dulu dong luar biasa ini juga santri eh sanggup, akan enneruskan, tuntunan, RI RI ini kenapa? Republik indonesinya ya ya bener sih bu, tapi kan kurang pas ini lagi ngerangakan santri, eh sanggup akan enneruskan tepuk tangan, RI ini rasul ilahi Republik apa sih ya ngarep dewek banter salah santri sanggup meneruskan tuntunan rasul ilahi yang tadi RT ajaklahan karosolate tadi RW ajak sekarabde dewek yang tadi polisi menggur mentengkelek tengah-tengah giling hati-hati malekat cabendetik mentelengi anna talas nan jero botol awas anna pistol hati-hati pistolnya bakapol saya saya kakewong pistol-pistolan soale ga ada senjata bahaya apa itu pistol apa itu pedang nopo niku nuklir nopo niku granat ga ada senjata yang bahaya justru yang sangat berbahaya adalah orang yang menggunakan senjata tapi tidak didasari iman takwa bahaya ya keprok mana ngorapapa adalah keprok yang lepek hidara nanti polisi ngati-hati bakapol saya malekat cabendetik mentelengi wongi buni maring pasar numpak potor ngangguk sendal jepit ditilang polisi pada kurang pegawai sendal jepit nanti ditilang bakapol sek tambah pucet beliau hanya pakai seragam untuk mendapatkan seragam baloknya tiga dipundak itu gak sembarangan harus mengalahkan ribuan calon polisi yang lain beliau beliau abdi negara sama dengan kita cuma beliau hanya berseragam kita mboten bu sama pama beliau berseragam niateng abdi negara anak gajih gede 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 neka polisi paling sejuta limang hatus sehulan kalah koram plopku melah saja di pojok pojok nabah ibu beliau usang pamannya anak gajih misal gajih pun niateng bersih kenggung ngurip anak pojok pada karo dewe bu gitu ngakakan polisi indonesia beliau rawupun maka polsek pangkah kemeriki dalam rangka dandani citra polisi kanya cuman sekarang maka polsek habis selanjutnya seterusnya polisi kudus seneng ngaji cocok setuju kata raka polsek rawup mereka ngentek ngentek naiki aman aman jadi polisi ngati hati senyum nya lebar banget senyum lebar ambil bilang teri berata kami polisi indonesia satu berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan yang maha azah dua menjunjung tinggi kebenaran keadilan dan kemanusiaan dalam menekahkan hukum negara kesatuan republik indonesia yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 45 3 ingin tahu lanjutannya Pak Kapolsek undang saya di markas anda yang promosi kok ngapal-ngapal nakai apa tidak ada orang mikir mikir dingin jadi polisi penting kelek nanteng nganggili hati-hati jadi lurah kacing ibadah jadi camat ajak camat comot maafkan aku maaf kondisi cabar tentara itu gede-gedewek paling jager dengan khawatir aku yang jadi tentara ingat dunia sementara saya bocat dulu nih dadanya bak tentara TNI adek terima nasib ini apa adanya dari tadi belum sambil ngerokok kronembang tinggalkan ayah tinggalkan ibu izinkanlah daku berjuang di bawah kibaran sang merah putih majulah ayo maju menyerbu serbu tidak kembali pulang sebelum kita yang menang walau mayat terdampar di medan perang untuk bangsa akulah berjuang nyanya betul begitu liriknya asli lirik TNI begitu tepuk tangan dulu jadi tentara ingat dunia sementara pak daram yang ngali-ngali saya keong-keong ini aku keong-keong alih-alih pak tentara aneh isi ini nyatanya ngone nyetop bis-bis mandeg bisa cincinnya padan ramil aneh isi karena tiap hari mengamalkan satamarga satu kami warga negara kesatuan republik Indonesia yang persendikan Pancasila dua kami patriot Indonesia pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung dan tidak mengenal menyerah tiga kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan yang mahasiswa empat pengen lanjutannya pak dan ramil pitu-pitu nyong apal tapi gak ngesok maning kan panti undang yang jadi tentara ingat dunia sementara jadi kiai naik kering kiai nyong rawani kualat mumpuni sing tadi mumpuni bisa ngomongi kutu bisa ngelakoni aja jar koni bisa ngajar bisa ngelakoni misal lo kulang ke santri sama dengan ibnu IPPNU kita eh saya sawer dulu nih ibnunya biar tambah semangat gue tukues mas jih sami sami giliran nampas saweran gue nampas nih banter anak solawat orang langsung ditabuh gak apa gak apa gue seneng Pak Lura ini Ibnu adalah generasi penerus kita hari ini Pak Lura masih duduk di singgah sananya Pak Camat masih menjabat Pak Kapolsek Pak Daramil masih bertugas kelak yang meneruskan Daramil Kapolsek Pak Camat Pak Lura dan kita anak-anak kita yang di belakang putra putih panjilan setelah Ibnu mengalahkan degera dasari moral geniko anak-anak citayam fashion week yang kemarin telah dibubarkan bersyukur kita anak-anak kita masih terkontrol soalnya singteng citayam fashion week niatnya baik mempromosikan UMKM Pak Camat tapi cara promosinya yang salah anak-anak yang putus sekolah dikasih beasiswa untuk melanjutkan sekolah saja gak mau karena alasannya ingin berkarir di bidangnya sebagai model yang berlenggak lenggok di catwalk jalanan yang punya tujuan kepingin seperti model internasional boleh cita-cita tapi jangan sampai dari citayam fashion week kemarin ditemukanlah beberapa pemuda kita yang menyimpang poca-poca waktu yang kita pada kurangan bahan yang kita mencari gunung merapi gunung merebabu yang dada di tonjol tonjol di wudel di sogi celobong udara yang kita mencari 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 cara berpakaiannya kalah sama buah sekarang buah dipasar pada kelabenan bu buah apel kelabenan pir kelabenan jeruk kelabenan aku man jing ringgone desa ranca wiru aku baru anak cecek pada jaketan berarti cecek kewong ranca wiru cecek keberiman ngerti aturan ngerti nutup aurat ngerti syariat nah kenapa cecek jaketan malah cecek kewong wadu norat di brongsong mulai di selampir selampir naring geger zaman senikim botenam membuca wadu nasing kelewat batas kemarin dicetayam fashion week ditemukan anak laki-laki yang berpakaian layaknya perempuan berlenggak lenggok lentik kayak ngungkuli wadu 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 lanang kok kayak bandeng presto tulang lunga kabe akhirnya muncul disana kaum-kaum bibit lgbt muncul apa itu lgbt lesbian gay diseksual dan transgender itu penyakit seksual menyimpang itu lesbian wong wadun demenankara wong wadun penyakit gay maaf wong lanang demenankara wong lanang tina-tina berarti pentung-pentungan itu bukan penyakit baru dari zamannya nabi lgbt wong lanang demenankara wong lanang tapi kaumnya nabi lgbt wong lanang demenankara wong lanang langsung dapat azab saking arsana gusti Allah Allah menurunkan batu kerikil panas dari neraka untuk menghukum orang-orang yang punya penyakit seksual menyimpang di zaman modern kita sekarang ini ngantian wong lanang demenankara wong lanang di derajat kita manusia lebih asor ketimbang hewan hewan bisa bedak nanti lanang di wadun contohnya pitik langkah ceritanya pitik jago demen karo pitik jago nanti jago ketemu jago malap tarung betul jago ketemu jago tarung kenapa itu naluri sifat dasarnya hewan lanang ketemu lanang malah kewan pada tarung dalam rangka mengetokan menidokan membuktikan kejentelmenannya kejentanannya dan kelanangannya nah ini jago ketemu jago malah tarung ini menung salanang karo lanang malah demen demenan berikan derajat kita ayam jago selang anggar nanti jago demen karo jago range urali kerendok larang regane diranang kene nendok sekilo nang pangkah telung puluh lima ebu jangan jangan jago demen karo jago betkin ane bingung siapa simpan nendogi maka pengajian begini sangat-sangat dianjurkan pertama gondan dani akhlak yang kedua ekonomi berjalan bakul bakso monera payu dati payu bakul klasati keren jenengan dati padat tuku es melu payu cilok melu payu taruh layu melu nyambut gawe rebanan pun nulis saweran lah terus panitiannya oleh apa berkai luar biasa seneng nyuguh tamu sebegini akib disuguh senek kabe nanggone sarah riyadu solin dijelaskan barang siapa seneng nyuguh tamu dirumah mejanya ga pernah kosong minimal ada dua toples isi jajan yang enak diniat nak nyuguh tamu anak si mertamu bulan ke si mertamu tapi kan ada di seneng nyuguh tamu makas saban isuk malekat rahmat raw teng talami panjen ngan maringi kabur kahan karo wong wong sing pada seneng nyuguh tamu allohumah allohumah nyonton nurul hikmah mejanya tiap dina anatop anatop aja toples kos toples ane isi enak lajajan sing enak dumai badane wis rampungan toples isini rengginang memes meles ngoleh ketimbangan jajan halot bu assalamualaikum ini yang belakang ibu ibu nurul hikmah negor kayu kayu cengke hayu ayu gelane ake alhamdul eh jam berapa jam berapa soalnya jamnya aku karo jamnya sampean bukan beda jam bintan 10 kan jamnya beda nang tangannya aku jam setengah rolas kenapa jenangan ngendikannya jam 10 oh jam 10 waktu Indonesia pangkah udah di nang pangkah jamnya mundur bong pakah pintar-pintar pintar ngapusi aku sing dilomboni ternyata jam oh iya setengah rolas pandi terus nang gak dilanjut gak bu panitia sampe jam loro sore besok bu panitia di yaumul baas hari kebangkitan kita kan mau nyebrang sirotel mustaqim tuh anasin nyebrang sirotel mustaqim karbatil khotif bagai kilat nyamberlet der langsung tekan nang sorga siapa mereka orang-orang yang ketika masjidnya belum adan anda sudah berwudu terlebih dahulu nah pantes manjing sorga kayak kilat nyamber lader soalnya ngonewudu sedurung yang majite adan tapi anak si mawat sirotel mustaqim naik pesawat jet pribadi mantep bapak mantep keren apa keren siapa tuh nyebrang sirotel mustaqim numpak pesawat pribadi dia adalah orang yang ketika masjidnya adan barengi wudu dati jenengkan wudu masjidnya lagi adan dati singgonewudu barengi masjid adan kelak di akhirat manjing maring suarga nyam nyerobot eh nyerobot mowot eh mowot nyebrang sirotel mustaqim bagai naik pesawat jet pribadi prinses sarini kalah prinses sarini mah pesawatnya namun dari indonesia marikam marikam balik ngemaning tapi bagi yang wudu nyam barengnya dan kelak di akhirat numpak pesawat jet pribadi nyebrang sirotel mustaqim walaumah tapi ada yang nyebrang sirotel mustaqim numpak sepeda ontel ketagra 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 siapa ya ngeri sepeda ontelnya warah sadelnya hilang rantene ucul rujine karatenien sampai-sampai bani bocor bu ketagra 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 siapa ya itu orang yang ketika mesjid terampung adhan jendangan nambih wudu jadi mesjid terampung adhan jendangan tuh semarin kanu kamar mandi ring buri terus wudu nah ngesuk numpak sepeda ontel ya lumayan anasin kena ditumpaki soalnya anang gue nyebrang sirotel mustaqim dia sambil lari muna melayu kencekan sikilnya sebelah tengah mandan dengklang siapa orang yang mesjidnya udah selesai ikomah mesjidnya komat jendangan nambih wudu akhirnya nang ngomah wudu mandan gugup langsung melayari mesjid nang dunya melayu nah akhirat si melayu nyebrang sirotel mustaqim kalau melayu tapi si lumayan melayu berarti itu tenaga soalnya anang gue nyebrang sirotel mustaqim sambil ngesot rambutnya dijambak malaikat dia diseret sedang nyebrang sirotel mustaqim siapa mereka yang ketika dengar adhan sama sekali tidak ada niatan berwudu tidak ada niatan salat sama sekali kelak di akhirat gue nyebrang sirotel mustaqim dilarak diseret nang malaikat lamun si lamun diseret tekan ujungnya sirotel mustaqim nambih nyeret langsung gelundung ngering neraka kira-kira jendangan milih mau ngesot numpak pit arepan melayu apa numpak pesawat numpak pesawat ngimpi ngering ngaji nanti jam loro sore jadi rampung komat di sinang kene leh jam rolas kurang seprapat di sinang kene berarti kalau duhur jam berapa bu bentar bentar kan ngajinya sampai jam 2 sore naik rampung jam loro sore berarti solat duhur jam bintang setengah teluk menelepong ranca biru anggar duhur ke ngasar ke magriban alhamdulillah tadi saya naik jam 10 persis dan ini sudah jam setengah 12 lebih insya Allah cekap tambah i tapi kan yang pegang ngesot bu aku cita-citanya kepingin numpak pesawat tapi mulanya alhamdulillah hari ini dalam dalam oh iya solawatan ditutup solawatan dulu tapi saya harap jangan pulang dulu bu aku gangguni ngaji bepanit yang undang larang yang turun hotel barang turun rampung ditinggal balik salam ala nabi muhammad salam ala nabi muhammad pun lunas bu pun ditutup solawatan aku masih santri ibu muslimat ibu nurul hikmah karena jamian nurul hikmah aku diring di paring ijazah kali kiai kami untuk mimpin doa soalnya aku ceramah mawon ini suatu ketidak sopanan masa bocah nyeramai wong tua saya harap pengumuman pengumuman dari akhirat barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugu pembali maka suaminya nikah lagi saya masih akan tetap disini sarangkali ibu jamian nurul hikmah dan panitia tapi saya makin doakan diimami langsung oleh romo kiai karena mari kita tabarukan ngalah baruka kali kiai kiai kita sesepu sesepu kita yang alhamdulillah luar biasa saya minta tepuk tangan sepintam wali buat jamian nurul hikmah panitia dan seluruh warga masyarakat ranca wiru mudah-mudahan kita sematipun tetap akan iman ditetap akan islam ditambah ikhsani diparin sehat panjang yuswa sehingga manfaat baruka pungkasan yuswa sakit husn luk timah saya masih akan tetap disini mari kita mengaminkan doa saking pak terima kasih atas segala berhatian mohon maaf atas segala kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk acara doa 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 menutup yang akan dibimbing oleh bapak haji kepadanya disilahkan ibu-ibu doa berumain boom wabarakatuh 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 beri beri selamat menikmati 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati